Nasib Ajis Gagap dulu eksis bareng Sule, kini sukses jualan hewan dan fokus ibadah. Laba tak muncul di televisi Ajis Gagap mengungkap kondisi dan kegiatannya, rupanya ia sengaja mengurangi jadwal syuting. Terunggap bahwa Ajis Gagap kini tengah sakit, selain itu Ajis juga lebih aktif bekerja sebagai pedagang hewan, terutama di momen jelang Idul Adha. Ia mengaku omset yang ia dapat dari jual beli hewan kurban cukup bagus. Di akui Ajis saat ini ia tengah dalam kondisi kurang baik lantaran kesehatannya menurun. Sempat istirahat jadi ada waktu buat keluarga setelah jadwal pekerjaan dikurangi. Ujab Ajis Gagap yang kini berusia 50 tahun itu. Kabarnya usia yang sudah tidak muda lagi serta muncul artis-artis baru yang diagapnya lebih lucu membuat Ajis Gagap memilih untuk mundur perlahan dari layar kaca. Namun Ajis Gagap membantah kabar itu, sejauh ini Ajis Gagap tetap ada banyak tawaran syuting di televisi, namun ia yang memutuskan untuk membatasi pekerjaan. Jika biasanya bisa 10 kali bekerja di lokasi syuting dalam seminggu, sekarang Ajis maksimal hanya mengambil 4 tawaran syuting dalam sebulan. Kini ia memilih berfokus untuk beribadah saja di tengah gemenlapnya kehidupan sebagai seorang artis dirinya masih memikirkan kehidupan orang banyak dengan mendirikan pondok pesantren. Ia bahkan sampai mengundurkan diri dari program komedi opera Panjapa yang telah membesarkan namanya. Ajis memiliki yayasan dan pondok pesantren gratis di daerah Lewiliang, Bogor, Jawa Barat yang diberi nama Ashabul Aziziyah. Ia mengatakan niatnya membangun pesantren berawal dari pengalaman masa lalu dirinya yang hanya mengenyam pendidikan sampai bangku sekolah dasar. Pesantren itu kan karena Ajis gak sekolah, sekolah SD aja, lulus dan ijasannya udah gak ada, kata Ajis. Dengan rejeki yang dimilikinya, ia pun bergerak mendirikan sebuah pondok pesantren.